Oke guys, kali ini dapet ide kreatif lagi guys Wow, amazing banget ini guys Bikin keran washtapel atau keran fleksibel guys Keran di rumah anda jadi sangat spektakuler guys Bisa diarahin kemana-mana guys Pokoknya keren bingit guys Nah, kayak gini guys Kita pake wadah botol mie susu guys Atau botol milku guys Nah, kayak gini guys Kita jadiin mini guys Atau dibelah jadi bagian dua bagian guys Nah, kayak gini guys Kita pake lem tembak guys Ini buat pentolan kerannya guys Wow, estetik banget Keren banget ini guys Nah, kita pake selang guys Kurang lebih 30 atau 20 cm guys Nah, si lubang tutup atasnya kita tandain guys Dilubangin pake solder bisa atau pake bore guys Nah, lebih mudah pake solder guys Biar langsung melonyon Atau langsung ngelubanginnya sangat mudah-mudah sekali guys Nah, kalau gak masuk Kita gedein pake cutter Atau pake kisok kecil guys Nah, kayak gini guys Pokoknya amazing banget Keran kita nanti guys Lebih estetik guys Lebih spektakuler pokoknya guys Lebih sangat efisiensi sekali guys Karena tidak membutuhkan uang guys Atau tidak usah beli guys Nah, kayak gini guys Terus buat lubang airnya Kita pake lilin guys Ditusuk pake jarum Nah, kayak gini guys Caranya guys Nah, ini sangat gampang sekali guys Nah, biar ini lubangnya diperbanyak guys Biar dia keluar airnya dengan mudah guys Nah, kayak gini guys Cukup guys Nah, wow Amazing banget ini guys Keren guys Jadi sangat estetik Nah, kita dipasang guys Kita kencangin guys Ini pentolan kerannya Sangat estetik banget guys Sangat keren guys Sangat Pokoknya mah sangat estetiknya Sangat keluar guys Dari bahan limbah bekas guys Kita manfaatin guys Jadi kita bisa melindungi bumi kita Dari sampah-sampah guys Nah, kayak gini guys Kita pake kawat guys Kurang lebih melebih selahnya sedikit guys Untuk biar dia fleksibel guys Nah, si ujung keran atas Kita sambungin guys Pake solderan guys Biar dia dudukannya mantap guys Atau tidak gerak-gerak kemana-mana guys Nah, ini dilubangin juga guys Dibikin jalur buat si kawatnya guys Biar dia gak gerak-gerak guys Nah, kayak gini Terus kita lubangin juga guys Biar dia bener-bener gak bisa gerak guys Atau nanti ketika digi Belak-belak kerannya Sangat kuat dan pokok guys Nah, kayak gini guys Kita bengkungin Terus kita kunci guys Ke dalam kerannya Wow, ini sangat efektif Dan memanfaatkan Sangat limbah Memanfaatkan limbah banget ini guys Jadi, kita gak usah beli-beli Keran wasta pelagi guys Atau keran fleksibel Bisa dibikin sendiri di rumah guys Pokoknya spektakuler guys Nah, ini kita rapetin lagi Atau disambung pake Sambungan selangnya guys Nah, kayak gini guys Wow, udah jadi guys Kita tinggal eksekusi guys Nah, kayak gini guys Wow, wow, wow Amazing banget ini Kita arahin kemanapun kita mau Bisa buat musipiring Atau bisa buat wudu Wow, pokoknya amazing banget ini guys Airnya keluar Sampai Enak banget ini ngarahinnya guys Jadi, kita bisa arahin Mau kesana kemari Atau pas di bawah keran kita lagi penuh Bisa kita belok-belokin guys Pokoknya mah Jadi, sangat fleksibel guys Ini airnya keluar Wow, spektakuler ini Estetik banget ini Bisa buat nyuci piring di keran wasta pel Bisa guys Semoga bisa dicoba di rumah guys